Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Selamat Riyadi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang Writing a Scientific Article, bagian pertama. Pada kesempatan yang lalu, kita telah mempelajari tentang research step, tahapan-tahapan research yang dimulai dari memilih topik, mereview literatur, menemukan research potensi atau research gap, mendefinisikan solution atau metodologi, mencari dan menganalisis data, serta mempresentasikan hasilnya. Di bagian terakhir tentang mempresentasikan hasil, ada beberapa tahapan yang kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah menulis hasil tersebut dalam suatu artikel ilmiah. Bagian inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk menulis suatu artikel ilmiah, ada lima elemen dalam menulis. Yang pertama adalah summarize, paraphrase, synthesize, analyze, dan evaluate. Kita akan lihat satu persatu. Summarize. Summarize adalah bagaimana kita bisa meringkas dari suatu artikel atau suatu paragraf menjadi sesuatu tulisan yang lebih singkat. Bagaimana caranya? Yang pertama perlu kita baca, kita pahami satu artikel atau satu paragraf, kemudian absorb the meaning of the passage. Kita pahami apa maknanya, artinya. Kemudian kita tuliskan sendiri dengan menggunakan kalimat kita apa hal-hal penting dari artikel atau paragraf tadi. Sehingga diilustrasikan di sini bahwa suatu summarize, suatu ringkasan mestinya lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan artikel aslinya. Yang kedua adalah paraphrase. Paraphrase adalah bagaimana kita mengekspresikan atau menulis kembali, menyampaikan kembali suatu makna dari suatu artikel atau suatu paragraf dengan menggunakan kalimat yang lain. Maka kita harus bisa tentunya memahami apa yang ada di dalam artikel tersebut, kemudian menuliskan ulang. Catatan pentingnya adalah kita harus menggunakan kalimat sendiri, kalimat yang lain yang bukan copy-paste dari paragraf atau kalimat pada artikel yang kita rujuk. Yang ketiga adalah synthesize. Synthesize ini adalah apabila kita punya beberapa artikel atau beberapa informasi, beberapa data, maka kemudian kita jadikan satu, kita sintesis menjadi sesuatu hal. yang itu berdasarkan dari informasi-informasi yang telah ada. Yang keempat adalah analyze atau analisis. Analisis ini adalah dari satu informasi atau satu artikel, kemudian kita ambil apa hal-hal penting yang kita dapatkan, kita peroleh dari artikel tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluate. Evaluate ini adalah bagaimana kita menilai, mengevaluasi suatu artikel atau tulisan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, ini adalah elemen dari menulis. Nah, nanti ketika kita melakukan, membuat suatu tulisan, membuat suatu studi atas pustaka, maka kita bisa menggunakan salah satu atau lebih dari kelima elemen menulis tadi. Berikutnya, untuk kita bisa menulis suatu studi pustaka, ada yang disebut dengan citation style. Apa itu citation? Citation adalah bagaimana cara kita untuk memberikan kredit kepada individuals, kepada seseorang atas hasil mereka untuk men-support riset kita. Artinya, citasi ini adalah kalau kita merujuk suatu artikel, maka kita lakukan citasi, kita berikan kredit kepada artikel tersebut. Sedangkan citation style adalah informasi yang diperlukan di dalam citasi, atau termasuk informasi bagaimana urutan citasi itu diperlukan. Nah, secara garis besar, banyak sekali citation style yang digunakan. Nah, di sini saya sebutkan dua citation style, yang pertama disebut dengan APA, atau American Psychological Association. Biasanya, APA ini digunakan untuk bidang-bidang education, pendidikan, psikologi, atau dalam sciences, dalam ilmu. Nah, modelnya adalah kita bisa lihat kalau dia menggunakan nama dan tahun, baik ketika melakukan citasi di dalam teks, modelnya adalah menggunakan nama tahun, itu adalah merupakan APA styles. Misalnya, Riyadi dalam kurung 2019, bla bla bla, ini artinya merujuk kepada artikelnya, satu artikel dengan pengarang nama belakangnya adalah Riyadi. Atau bisa juga citasinya kita letakkan di akhir kalimat. Misalnya, ada kalimat, bla bla bla, kemudian diakhir dengan dalam kurung Riyadi, koma 2019. Jenis citasi yang kedua, yang juga banyak digunakan, khususnya di bidang engineering dan IT, adalah citasi jenis IEEE, yang bentuknya dengan menggunakan angka yang dikotai dengan square bracket, dengan kurung kotak. Maka kita bisa menuliskannya nanti di akhir kalimat atau di dalam kalimat dengan satu, tiga, dan seterusnya. Ini adalah satu contoh paragraf dari suatu artikel yang menggunakan model citasi apa. Kita lihat di sini, ada di dalam tengah-tengah kalimat, dituliskan di sini ada nama Bennetson et al 2005, Abdullah et al 2006, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan kita melakukan citasi, ada software-software yang disebut dengan citation manager. Banyak sekali software ini yang besar populer diantaranya adalah EndNote, Mendeley, dan Zotero. Silahkan bisa untuk memilih salah satu diantaranya dan kemudian kita coba untuk menggunakannya. Demikian pertemuan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.